Sementara itu, pengamat politik dari Parameter Politik Indonesia menilai serangan dari AHY pada pembangunan infrastruktur Jokowi blunder dan bisa jadi bunuh diri politik. AHY diminta berhati-hati karena pembangunan infrastruktur jadi penopang terbesar kinerja Jokowi. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Praitno menilai serangan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono terhadap capaian infrastruktur pemerintahan Jokowi semacam bunuh diri politik. Adi Bila perlu hati-hati bagi Demokrat jika ingin kritik Jokowi karena infrastruktur adalah hal yang jadi kebanggaan pemerintahan Jokowi. Kalau kita melihat backbone dari tingkat kepuasan publik yang tidak tergantikan dari Jokowi adalah pembangunan infrastruktur dan bantuan sosial yang secara reguler itu diberikan. Itu artinya apa? Sekalipun ada kebijakan-kebijakan politik yang lain dari Jokowi yang tidak populis, itu masih direm, bisa ditahan oleh kebijakan yang sifatnya infrastruktur dan bantuan sosial. Makanya agak sedikit hati-hati mengkritik Jokowi untuk sesuatu hal yang memang dibangkakan, infrastruktur itu. Sebelumnya, dalam rapat pimpinan Nasional Partai Demokrat pekan lalu, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyinggung pemerintahan Jokowi yang tidak berterima kasih pada SBY karena telah memulai pembangunan infrastruktur. AE bilang, Jokowi hanya meneruskan saja pembangunan yang sudah dilakukan SBY. Setahun gunting pita kira-kira masuk akal gak? Ya kita gak perlu juga diapresiasi, tetapi jangan mengatakan ini kehebatan kita satu tahun gunting pita. Itu namanya, claiming sesuatu yang, ya, saya kadang-kadang juga speechless juga mengatakannya. Tapi artinya kenapa sih kita tidak kemudian, oke terima kasih telah diletakkan landasan, telah dibangun 70%, 80%, sehingga kami tinggal 10% lagi gunting pita. Terima kasih Demokrat, terima kasih Pak SBY, why not seperti itu? Infrastruktur jadi salah satu poin yang dibahas Partai Demokrat dalam Rapimnas, selain kenaikan harga BBM, juga kebebasan berpendapat. Dan Lembaga Parameter Politik Indonesia menilai infrastruktur jadi penopang kekuasaan publik terhadap pemerintahan Jokowi. Tim Liputan, Kompastik. Selanjutnya, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, juga menilai kritik Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susi Lobong Bangi Doyono. Atau SPY, soal dugaan kecurangan pemilu di tahun 2024 akan menjadi bumerang bagi Partai Demokrat. Hal ini dibuktikan pada permasalahan daftar pemilih tetap. Ada 45 juta penduduk yang tidak menggunakan, bahkan gagal menggunakan hak suaranya karena persoalan DPT. 2009 itu adalah pemilu yang paling terburuk sepanjang sejarah yang ada, menurut kutipan saat itu, karena ada 45 juta penduduk yang tidak menggunakan dan bahkan gagal menggunakan hak suaranya. Karena persoalan DPT yang semacam ini adalah perkara alamiah dalam politik kita. Tapi kalau tidak kuat data, tidak kuat argumen, maka justru itu akan menjadi bulundar yang cukup luar biasa.